selamat menikmati baru ini kita impor dari Jepang dan ini belum masuk di gantungan Indonesia kalau tidak salah saat ini per bulan Juni apa saja isinya kita langsung kasih lihat ke kalian selamat menonton nah ini dia boxnya ini Lotka Tokeska dari seri Pop Culture 2021 dimana tadi sudah kita sampaikan bahwa ini isinya adalah seri Speed Shop nanti kita bakal buka kita bakal lihat apa aja isinya dan ada berapa jumlahnya oh iya kalau jumlahnya ini udah kelihatan disini ada 12 species jadi 1 box ini ada isi 12 dan ini ada 5 casting jadi ada casting yang isinya 3 yuk kita langsung buka unboxing Hot Wheels Pop Culture karena isinya 12 ini jadi sangat padat guys di dalam jadi ada 3 layer masing-masing layer isinya 4 masing-masing baris ini 4 4 x 3 itu 12 oke langsung aja kita bakal coba ambil kita balikin karena ini kita tahu ini adalah T1 panel yang favorit di casting atau di seri ini kita punya ini HKS MBK fan fan dengan tampu HKS kemudian ada custom 77 dodge fan hooker kemudian ada fan lagi 2 biji jadi kita udah ketemu dodge fan 3 biji oke selanjutnya ada nah ini HKS MBK fan nya ada 2 lagi jadi sama yang tadi jadi ada 3 jadi kita udah tahu yang ada 3 di seri ini di seri speed shop itu adalah custom dodge fan dan MBK fan jadi ada 2 fan yang masing-masing isinya 3 di seri ini kemudian ada Land Rover Defender 110 hardtop ini dengan tampu Bilstein oke ada 2 kemudian ada Volkswagen T1 panel bus tampunya Connie ada 2 juga dan yang terakhir ini ada van Michelin ini custom GMC panel fan warnanya biru ke biru donker cakep dengan tulisan Michelin warna putih sebentar di kartunya ini warna biru nah ini menurut gue kartunya cakep dan castingnya juga cakep-cakep oke kita bakal buka 5 casting dari seri speed shop ini yang beda-beda tentunya oke lanjut nah ini dia udah 5 kita pilihkan buat kita bakal dobra kita bakal buka biar kita bisa lihat detail-detail dari casting seri speed shop ini langsung aja ke yang pertama ini kita punya MBK fan MBK fan ini dia new casting jadi baru keluar di seri speed shop ini karena sebelum-sebelumnya ini gue belum pernah lihat kita langsung buka HKS pasti teman-teman tahu dia adalah semacam aksesoris buat kendaraan atau rumah modifikasi juga ada yang bestnya di Jepang dan dia ada juga di Amerika kalau salah ya cuman dia berasal dari Jepang nah ciri khas HKS ini warnanya kayak gini nih nah ini nanti di load di load selanjutnya di mainline THS Civic juga tamponnya mirip HKS dan udah ada beberapa casting yang menggunakan deko livery HKS kayak gini kayak Nissan R32 kemudian ada juga R34 mobil-mobil Jepang dan ini baru di kali ini mobil van mungkin akan matching dengan casting-casting lainnya yang liverynya sama HKS oke langsung kita lihat aja detail belakangnya plat nomornya HKS ini di belakang ini gak ada kacanya guys ya gak ada kaca belakang nah ini interior dalamnya bisa kelihatan seatnya ada tiga sepertinya oke dari velg ini velgnya warna putih ada delapan bintang ban karet pastinya dan base-nya pasti base-besi MBK Fan dia diproduksi base-nya ini 2019 guys jadi ini pergolong masih baru ini detail depannya ya bentukannya kotak-kotak fan ini kayak mirip Dodge Fan kan ya cuman dia agak lebih panjang kurang tinggi dibandingkan Dodge Fan nanti kita bakal lihat perbandingannya seperti apa wiper-nya ada tuh dua oke ini kurang detail menurut gue karena dia gak punya spion jadi gimana nanti driver-nya kalau nyetir dia kagak bisa lihat guys oke itu dia yang pertama casting MBK Fan new casting 2021 dari HW Premium atau Pop Culture lanjut ke hooker header ini merupakan sama aksesoris kendaraan juga mobil semacam header muffler e-house system dan lain sebagainya dia livery-nya dimasukin di casting custom 77 Dodge Fan kita langsung buka dan kita bisa bandingkan nanti dengan MBK Fans dari HKS ini dia guys nah ini kalau kita lihat peletnya ini kalau kita baca di wiki ini adalah preferred series real rider banyak casting premium yang peletnya kayak gini ini tampilan depannya oke detailnya cukup lumayan sama eventnya ini gak punya spion dia seatnya di bagian dalam ada banyak jadi ada kursi penumpangnya juga di bagian belakang ini bisa kelihatan guys wow oke kursinya detailnya oke banget interiornya kelihatan kita juga bisa lihat dari atas sini jadi ada tiga baris dan masing-masing baris itu ada empat seat sorry ada dua baris doang ternyata masing-masing itu ada empat seat itu dia guys cakep kalau yang ini kita gak bisa lihat belakangnya dan kalau sekilas kita lihat ini ini mirip kayak Toyota Hi S bener atau enggak nah ini kita bandingin coba fan ya ini mungkin yang HKS ini Japanese style nah ini dia moncong depannya lebih panjang dibandingkan ini Dodge fan tapi kalau dari sisi panjang nya sama mungkin karena HKS ini MBK fan ini lebih kotak jadi ini kelihatan lebih panjang kalau dari ukuran yang hooker ini custom Dodge fan ini lebih tinggi sedikit dibandingkan yang HKS ya dan HKS ini sekilas ini yang MBK fan ini kayaknya mungkin terinspirasi dari Toyota Hi S mobil Jepang ya guys nah itu dia udah dua casting kita buka dan kita lanjut ke produsen ban Michelin Michelin ini merupakan perusahaan ban dari Prancis ya kalau nggak salah mungkin dikoreksi kalau gue salah dengan logonya simbolnya ini nih orang-orangan kayak ban warna putih yang ngelingkar-lingkar gitu lah lagi melambaikan tangan dengan casting custom GMC panel fan oke langsung kita buka jadi disini ada tiga fan ini fan yang ketiga nah ini dia Michelin dengan warna biru dongkar dengan ada strip putih ini cukup kalau menurut gue kalau lo suka sama fan wajib punya ini keren banget dan ini kalau menurut gue proportional GMC panel fan ini bagian depannya ada bampernya nah itu ada logo GMC nya di dalam di dalam bamper ini interiornya warna abu-abu ini guys jadi kelihatan beda jadi dari luar kelihatan ini ada sunroofnya dan dia ada kursi penumpangnya juga cuman kalau dari sini kita gak bisa ngeliat dengan jelas karena di bagian belakang dia gak ada kacanya kita gak bisa lihat bagian atas juga gak ada kacanya dan bannya ini five bannya ini five spoke real rider alias ban karet nah ini bagian belakangnya polos cuman ada detail dari lampu dan pintu belakang gagang pintu belakang guys oke keren kalau gue sih lebih suka casting ini dibanding dua casting sebelumnya tapi overall sama-sama keren dan karena ini new casting dan belum beredar di Indonesia ini base-nya base besi dan dia base-nya buatan tahun 2011 made in Thailand udah cukup lama karena kita udah sering liat casting di MC panel fan ini di seri-seri premium udah tiga kita lanjut ke empat ini ada Land Rover Defender 110 hardtop dengan livery Bilstein Bilstein ini kalau dari gambarnya ini gambar shockbreaker jadi mungkin ini shockbreaker khusus untuk mobil-mobil off-road guys oke langsung aja kita buka nah ini dia guys bannya ban off-road tentunya velgnya itu adalah velg real rider 8 dot atau 8 titik warna velgnya warna abu-abu guys warnanya cukup simple dan dia ini main kayak gradasi bentuk dari kotak besar kecil-kecil semakin kecil warna biru muda dengan dipadukan dengan warna kuning oke cukup menarik perhatian para wanita pecinta off-road sepertinya itu interiornya warna putih kelihatan oke basically ini dominan putih dan dia ini ada spionnya yang gue suka nih jadi cukup detail dan casting ini belum begitu banyak jadi worth it buat kalau lo mau koleksi sekarang masih terjangkau juga harga-harganya ini bagian sampingnya sama kanan kiri dan bagian belakang seperti biasa dia ada logo Land Rover di pojok kanan bawah Land Rover Defender detailnya cukup oke base nya besi warnanya hitam dan kalau kita lihat dia ini base nya dibuat pada tahun 2018 next ini yang terakhir koni Volkswagen T1 panel bus oke tahun ini T1 panel ini keluar banyak banget udah tiga ini yang ketiga kalau gue gak salah setelah sebelumnya di seri entertainment kalau saya yang master of universe itu ada kemudian muncul lagi di Dutchland Design dan ini yang terakhir di seri Speedsoft Garage dengan tampo koning yang cukup simple menurut gue cuman detailnya oke kita langsung buka aja nah ini yang menarik gue baru sadar ternyata kalau casting premium ini dia bubble nya menyesuaikan dengan casting nya jadi gak goyang goyang relatif lebih aman dan tidak mudah pecah jauh kalau dibandingkan dengan seri mainline reguler oke langsung kita buka ter satu panel dengan kolaborasi warna dan warnanya putih sama silver ini dengan strip atau garis merah ciri khas koni koni 7 kirain koni ciwa nah ini dia tamponya koni dengan detailnya cukup oke bagian depan ini lampunya juga kelihatan untuk interior dalamnya warna hitam cuman untuk bagian belakangnya dia dibatesin sepertinya jadi kita tidak bisa melihat dari sini juga untuk peleknya ini C4S Priver Ariel Rider ini ada 4 spook dan ini bannya ukuran 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 bannya T1 ini 10 kalau gak salah itu lebih kecil ya oke jadi bagaimana guys menurut kalian ini worth it gak buat lulus kalau buat pecinta T1 panel wajib buat lulus ini karena daripada nanti semakin mahal dan semakin mahal dan kita juga gak tahu ini bakal masuk S&I atau enggak jadi ini waktunya buat kalian beli sekarang selama karena harganya sekarang masih di kisaran 200 100an kita gak tahu kedepannya bakal seperti yang risk atau kermit dan sebagainya atau gimana atau drop tapi yang jelas ini T1 panel ini dalam 2-3 tahun lagi harganya pasti naik pelan-pelan guys apalagi 10 tahun kalian atau kita udah pensiun hahaha oke guys itu dia 5 casting dari Hot Wheel Series Speed Shop ada MB Kavan Kemudian ada Custom 77 Dodge Fan Kemudian ada Custom GMC Panel Fan Kemudian ada lagi Land Rover Series Defender 110 Hardtop dan yang terakhir ini ada Volkswagen T1 Panel Bus oke lengkap sudah kita melus semua kita dobrak 5 casting dari seri ini dan kalian pasti gak penasaran lagi kalian boleh drop di bawah apa favorit kalian jangan lupa subscribe channel kita ataupun like kalau kalian suka dan kalian juga boleh share buat nambah-nambah subscriber gue thank you thank you buat yang udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya ya sa ya oke ja ya 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 Terima kasih.